Halo guys, saya top 3 kembali hadir di hari ini dengan berita-berita terpopuler sama aku Rasko Madewi. Berita pertama, warga Gunung Kidul Yogyakarta dikagetkan dengan gempa bumi berkekuatan 5,8 skala liter yang terjadi pada Rabu Dinihari jam 1 lewat 36 menit waktu Indonesia bagian barat. Badan Meteorologi, Kliomatologi, dan Biofisika atau BMKG mengatakan pusat gempa berada di 112 km barat daya Kabupaten Gunung Kidul dengan kedalaman 10 km. Gempa tersebut terjadi akibat subduksi lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Namun gempa bumi ini tergolong gempa berkedalaman dangkal. Sementara itu dampak dari gempa bumi dirasakan sampai daerah Banjarnegara dan Magelang. Dan untuk kerusakan akibat gempa bumi sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat. Kita doakan aja ya, semoga gempa Jogja kali ini tidak menimbulkan banyak kerugian dan buat masyarakat sekitar lebih berhati-hati lagi dan harus lebih waspada terhadap gempa susulan. Berita selanjutnya nih guys, Indonesia kembali mendapatkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2018 termasuk dari BBMB Junatan Kristi. Cabang olahraga bulu tangkis berhasil menyumbang 2 medali emas dari Tunggak Putra yaitu Jonathan Kristi dan ganda putra Kevin Sanjaya Sukamujo dan Marcus Fernaldi Gideon. Ini adalah medali emas pertama Indonesia dari Tunggak Putra dalam 12 tahun terakhir Asian Games. Sementara itu cabang pencek silat pada hari Rabu ini kembali menambahkan medali emas. Indonesia berhasil jadi yang terbaik dari nomor seni berhubung putri setelah mengalahkan trio Vietnam. Ini adalah emas ke-11 Indonesia dari cabang pecak silat. Dari kelas emang mendali sampai Rabu siang ini, Indonesia masih bercokol di peringkat 4 kelas emang sementara dengan koleksi 27 emas, 20 perak, dan 32 perunggu. Wah Indonesia makin banyak aja di mendalinya, ayo semangat Indonesia! Dan dukung terus atlet Indonesia, jangan cuma nyinyir aja di internet. Berita terakhir nih, artis cantik artika putri diam-diam udah menggandeng seorang pria. Wah beneran nih, Dika diam-diam. Setelah memutuskan untuk berhijab, artis yang juga seorang presenter ini memang jarang terlihat tampil di televisi. Tidak hanya itu saja, Kartika juga diisukan menjalin hubungan asmara dengan seorang Habib sejak memutuskan untuk berhijab. Yang mengejutkan, baru-baru ini melalui unggahan foto di Instagram pribadinya, tampak artis kelahiran Palembang ini sedang berada di Masjid Nabawi, Madinah sambil menggandeng seorang pria. Tidak hanya itu, keterangan Alhamdulillah dan Halal seakan menjadi pernyataan yang tersurat bahwa Kartika Putri kini telah sah menjadi istri dari seorang pria yang belum diketahui identitasnya tersebut. Wah kok kabar bahagia gini kok diam-diam, apalagi keluarganya belum kasih keterangan yang jelas. Nah apapun itu kita doangkan aja, semoga Mbak Kartika tetap bahagia. Oke selalu saya ajukan untuk Viva Top 3 hari ini, jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di viva.gur.id dan subscribe to channel viva.gur.id disini, nonton video Viva yang keren disini ya, like, share, dan komen video ini pastinya. Viva.gur.id, number one news teman, bye-bye! sub indo by broth3rmax